Seperti mic ya Microphone ya Ya kayak podcast-podcast gitu lah Nah Ternyata ini adalah Tulisan Jepang Bos One Piece Bounty Rush Oke lor Di video kali ini kita akan bahas New karakter yang sudah dipost Oleh pihak Bandai di twitternya Ya kan Nah kali ini kita langsung Membedah ya kan Karakter apa yang akan keluar nanti Karena ada teka-teki dari pihak Bandai Yang sangat rumit ya kan Dan mungkin ada beberapa orang yang salah tebakan ya kan Yuk daripada kalian penasaran Langsung saja kita menuju ke twitter Dari pihak Bandai ya Dari pihak One Piece Bandiras Nah kita sudah masuk ke twitter Ini twitter global ya kan Jadi ada dua Dari global Sama dari Jepang ya kan Nah kita menuju ke global aja Karena kita juga mainnya akan di server global ya kan Nah ini ada gambar Yang sudah dipost oleh Bandai Bakal muncul new karakter Ini bakal muncul karakter BF ini ya Oke kalau karakter battle point Waduh Gak worth it ya Karena kalau ada gambar-gambar seperti ini Biasanya sih karakter hero bounty festival ya Oke langsung saja kita ini Masuk ke komentar Nah ini saya juga komen juga ya kan Nah ada Ada clue nya ini ya Ada jawabannya lah Nah kalian bisa lihat gambarnya ini Seperti itu ya Apa Kayak mic ya Kalau kita Bayangkan Ke suatu benda Ini Seperti mic ya Microphone ya Kayak podcast-podcast gitu lah Nah Ternyata Ini Adalah Tulisan Jepang Bosco Nah kalau di Komenan global Ini macem-macem ya Ada yang komen yang gak jelas-jelas ya Nah ada yang Komen gambar ini Ada yang komen gambar king Ada yang bebe Nah ada yang lili juga ya Ya macem-macem lah Nah Tapi kebanyakan disini orang-orang Gambarnya lili ya Ini juga ada yang Ngasih info lili loh Ini gambarnya ya kan Nah ada yang ini Ada yang ini Bermacam-macam ya Kalau di global ya Tapi kalau di Twitternya yang di Jepang Itu kebanyakan Yang komen Kebanyakan yang komen itu adalah Lili Kenapa banyak yang komen lili Karena sudah Ketebak Dari gambarnya ya Ini adalah Tulisan Jepang Ternyata ya Bukan mikrofon ya Jadi kalau di Bahasa Jepang Ini Namanya lili Nah kalian bisa lihat disini ya kan Nah nama Jepangnya Kayak gini ya kan Ada 101 gitu Tapi kebalik ya kan Nah bentuknya vertikal Terus Nama Indonesia Nama Indonesia Nya adalah lili ya Jadi itu dalam bahasa Jepang Kayak gini Bentuknya bosku Nah ini kalian bisa lihat Juga ada yang Nge-post juga ya Mana ini Nah Apa Uta itu Apakah dia bisa bersaing ya kan Apakah Luffy Eget itu juga Itu ya Skill-skillnya sama Kayak ini ya Ya kita juga Kurang tahu ya Apakah skillnya sama Kayak Luffy Eget ya kan Apakah berbeda nanti Soalnya di animenya Lili ini Kayak karakternya itu Gak battle ya Gak battle-battle ya Tapi ya Itu sih Dia karakternya kayak Lari-lari gitu ya Di animenya ya Nah Apakah ini Nanti skillnya Sama seperti Luffy Eget ya Dia gak bisa nyerang ya Dia bisa nyerang sih Ada damage-damage ya Mungkin ya Ngeluarkan Pasukan robotnya ya kan Saat Mengadang Kru SHP ya kan Apakah cuma sekedar Lompat lari Lompat lari ya kan Sama kayak Luffy Eget Sebagai Runner Buat jabut bendera ya kan Kita juga Tidak tahu ya Semoga aja sih Bisa Meta ya kan Dan bisa digunakan Di liga ya kan Jadi kalau Yang pencinta hero BF itu Gak sia-sia buat ngaca ya Oke lah Kita tunggu aja Nanti dari pihak Bandai Mungkin bakal Muncul Kayak Bentuk video ya kan Cuplikan video Buat membahas Karakternya ya kan Kita ditunjukkan Video-videonya Sama seperti yang sebelumnya Kayak Uta ya kan Ada hero BF Kayak Dori Brogy Itu kan juga ada Videonya ya kan Uta yang kemarin Yang ini Halloween Juga ada videonya ya kan Nah seperti ini ya Bosku ya Kita lihat aja lah Nanti ya Bentuk video ya kan Kalau bentuk videonya itu Sekiranya Lumayan bagus ya Berarti Lumayan lah Kalian bisa Gajah ya Kalau ini Karakternya Nggak cukup meta Di liga atas Kalian bisa Skip aja nanti ya Ya kita belum tahu Tunggu aja Video resminya ya kan Dari pihak Bandai Oke lah Kita sudah bahas Mengenai Karakter baru ini Langsung saja Kita close ya Oke terima kasih See you next time Wadidaw Wadidma Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax